Di saat sang wanita melahirkan di dalam kamar, pasangannya sedang menggoda wanita lain di luar. Bahkan mengajaknya kencan. Yang lebih tidak terpikirkan adalah, wanita ini adalah kakak dari wanita yang sedang melahirkan. Di saat terdengar suara bayi dari dalam kamar, kakaknya, Anne akhirnya menundukkan kepala tanda setuju kencan dengan pria tersebut. Peraturannya adalah si pria tidak boleh berbicara lagi dengan adiknya, Mary. Kemudian di saat Mary memanggil sang pria, sang pria hanya melihatnya dari jauh lalu pergi. Mary sangat tersakiti lalu Anne berkata, Ternyata semuanya berawal dari Mary yang merebut pria Anne. Di sebuah ladang, keluarga Boleyn bertiga sedang bermain. Mereka juga tidak tahu, mereka akan dijadikan kisah sejarah. Dengan cepat mereka sudah tumbuh besar. Sang kakak, Anne tumbuh cantik dan elegan. Adiknya, Mary orang yang gampang berbaur. Di bawah aturan ayahnya, Mary dinikahkan seorang pebisnis. Melewati kehidupan yang damai. Di sisi lain, putri Spanyol yang sekarang juga adalah ratu. Dia mengalami keguguran lagi, dia sudah berkali-kali keguguran. Sehingga untuk kedepannya akan susah hamil, dari tiga anak yang dilahirkan. Hanya ada satu putri yang hidup. Penderitaan karena kehilangan anak dan keguguran membuatnya menderita penyakit. Membuat ia yang awalnya cantik menjadi wanita tua yang penuh keriputan di wajahnya. Henry juga adalah raja di saat itu. Dia menginginkan keturunan laki-laki untuk melanjutkan posisinya. Juga ingin tubuh yang masih muda untuk memuaskannya. Pikiran raja sangat dimengerti oleh kakak adik dan pamannya. Dia bahkan mengatakan hal ini kepada ayah kakak beradik. Juga keluarga Boleyn untuk mengubah hidupnya. Boleyn pun menyerahkan anaknya Anne sebagai istri. Hanya bisa melahirkan keturunan. Maka keluarga Boleyn akan menjadi penerus. Anne juga bukan seorang gadis yang biasa. Meski bisa menjadi bangsawan dan menjadi istrinya, dia bisa mendapatkan apa. Sesuai rencana, ia pun melayani raja. Raja juga sangat terpesona olehnya. Untuk memaksimalkannya, Anne pergi mengejar Rusa, sehingga membuat raja terluka. Dengan begitu Anne pun kehilangan kesempatan menjadi istri. Ayahnya lalu menyuruh putri keduanya untuk pergi menjaga raja. Raja yang mendapat kehadiran seorang gadis yang cantik. Ia pun juga mulai terpesona kepadanya. Dia pun memulai tindakannya. Demi mendapatkan Mary, ia memberikan suami Mary sebuah posisi. Suaminya yang senang pun menyetujui. Yang penting mereka harus tetap hidup. Mary awalnya juga berpikir demi keluarga. Tapi karena mendapatkan kehangatan dari sang raja ia pun luluh. Di sisi lain, Anne yang kehilangan raja pun diam-diam mendapatkan pangeran. Mary takut hal ini akan membuat martabat keluarganya rusak, dan diam-diam memberitahu paman. Demi memutuskan hubungan, menginginkan Anne untuk pergi ke Perancis. Tentu saja Anne tidak setuju, tapi pangeran setuju. Dia dari awal sudah mengetahui sifat asli Anne. Bila menetap di sisi Anne, ini sangat bahaya. Setelah mengetahui pikiran sang pangeran, Anne sangat terkejut. Tapi dia menyalahkan semuanya ke Mary. Bila bukan karena Mary, semua bangsawan itu sekarang miliknya. Anne pun memutuskan untuk pergi jauh ke Perancis. Waktu berlalu sangat cepat, tidak lama kemudian, Mary hamil. Bila hamil sudah tidak bisa berada di sisi pria. Tapi bangsawan ini juga tidak bisa menahannya. Kemudian ayahnya menyuruh Anne pulang, dan menemui sang raja. Anne yang kali ini bukanlah ia yang dulu, yang selalu mengandalkan pria. Dia mengerti, cinta dari pria selamanya tidak akan mendapatkan wanita. Kali ini dia tidak hanya ingin merebut orang yang dicintai Mary, tapi juga posisi seorang ratu. Setelah Mary melahirkan, ia juga merasakan raja yang semakin menjauh. Ia yang mulai mengerti sikap raja. Mengatakan aku cinta padamu, tapi setelah itu pergi menemui wanita lain. Ia mengatakan ke Anne, apa yang dilakukan raja kepadanya sekarang. Juga akan terjadi kepadamu juga, cinta dari raja bagaimana bisa dipercaya. Anne merasa Mary hanya iri kepadanya. Ia bahkan tidak mendengarnya lalu memulai rencananya. Ia terus-menerus menolak permintaan raja. Pura-pura bersikap dingin, lalu sengaja muncul di sekitar sang raja. Raja yang sudah terbiasa dengan wanita yang inisiatif tidak terbiasa menerima sikap seperti ini. Dia memiliki keinginan untuk menaklukkan. Kelihatannya, cara di masa itu sangat bagus. Di saat raja mengorbankan dirinya untuk mendapatkan cinta Anne. Mary melahirkan, Anne mengerti kesempatannya telah datang. Dia berada di depan kamar Mary dan menunggu raja berbicara dengannya. Kedepannya tidak akan bersama Mary dan wanita lain. Ia baru mau menyetujui, raja pun langsung mengiakan. Pria ini benar-benar seperti binatang. Jelas-jelas Mary melahirkan anak yang dulunya ia inginkan. Sekarang isi kepalanya hanya senang-senang bersama wanita lain. Ia hanya menatap Mary dan anaknya lalu pergi. Di bawah rencana Anne, Mary dan anaknya yang baru lahir diantar ke kampung halaman. Sedangkan dirinya, tiap hari bertemu diam-diam dengan sang raja. Bahkan menyuruh raja untuk cerai dengan ratu. Tapi ratu siapa? Ia adalah putri Spanyol. Ingin bercerai ini adalah hal negara. Saat itu raja tidak berpikir begitu banyak. Dia bersikeras melakukan perceraian, lalu mengubah peraturan dan hukum. Membuat dirinya bisa menikah. Semua orang memarahi Anne adalah seorang penyihir. Anne tidak memedulikannya sekarang dia sudah menjadi ratu. Hanya dengan melahirkan anak laki-laki, maka posisinya tidak akan tergantikan. Tapi keinginan Tuhan berkata lain. Dia melahirkan anak perempuan, dan raja sudah tidak tertarik lagi dengannya. Di luar ia menemui wanita lain. Seperti yang dikatakan Mary, apa yang dilakukan raja kepada ratu dan dirinya. Akan terjadi juga kepadanya. Raja tidak lagi berhubungan dengannya. Sehingga bagaimana dia bisa punya anak laki-laki, ia terpikir dengan adik laki-lakinya. Ia ingin memanfaatkan adik laki-lakinya. Tapi sang adik tidak bisa mengerti dengan ide kakaknya. Kemudian menolaknya, hal ini diketahui oleh istri adiknya. Ia pun langsung melapornya ke raja. Saat itu adiknya pun langsung dibunuh, dan Anne mendapatkan hukuman. Yang lebih menyakitkan adalah hal ini diumumkan oleh pamannya sendiri. Sekarang dia tidak memiliki hubungan apa-apa lagi dengan Anne. Untuk menghormati raja. Di saat Mary datang dari kampung halaman, ia mengetahui adiknya telah meninggal. Dan ia melihat dengan mata kepala sendiri kakaknya dihukum. Dulunya mereka yang bertiga sekarang hanya tersisa dia sendiri. Ia yang sangat sedih pun membawa putri kakaknya kembali ke kampung halaman. Melewati kehidupan yang tentram. Dan keluarga Boleyn tidak mengandalkan kedua anak ini menjalani jalur bangsawan. Tapi karena takut akan mendapatkan hukuman. Kisah ini berakhir sampai di sini. Satu hal yang diketahui, selama hidup sang raja ia tidak memiliki anak laki-laki. Dan putrinya bersama Anne. Menjadi Ratu Inggris Isabel. Mengubah Inggris menjadi negara terkuat. Dan masa di bawah pemerintahannya disebut juga masa kemasan oleh generasi-generasi selanjutnya. Henry awalnya menginginkan anak laki-laki untuk menjadi penerusnya. Tapi pada akhirnya yang mendapatkannya adalah putrinya. Cerita sampai di sini.